Kisah Inspirasi Iman Tanggal 11 April, Santo Stanislaus Pada tanggal 11 April Gereja Katolik menghormati kenangan uskup dan martir abad ke-11 Santo Stanislaus dari Krakow, yang meninggal demi iman di tangan Raja Boleslaus II. Di kanonisasi pada tahun 1253, Santo Stanislaus adalah pelindung tercinta bangsa dan rakyat Polandia. Di negaranya sendiri ia diperingati pada tanggal 8 Mei tanggal kematiannya pada tahun 1079. Santo Johannes Paulus II, yang merupakan uskup agung Krakow di tahta Santo Stanislaus, sebelum menjadi paus, sering memberikan penghormatan kepadanya selama masa kepausannya. Dalam suratnya pada tahun 2003 kepada Gereja Polandia, ia mengenang bagaimana Santo Stanislaus mewartakan iman kepada Tuhan kepada nenek moyang kita, dan memulai di dalamnya kekuatan penyelamatan dari sengsara dan kebangkitan Yesus Kristus. Beliau mengajarkan tatanan moral dalam keluarga berdasarkan perkawinan sakramental. Ia mengajarkan tatanan moral di dalam negara, bahkan mengingatkan Raja bahwa dalam tindakannya ia harus mengingat hukum Tuhan yang tidak berubah. Melalui Santo Stanislaus, Tuhan mengajarkan negara asal paus Polandia ini untuk menghormati, hukum Tuhan dan keadilan hak setiap orang. Lahir di dekat Krakow pada bulan Juli tahun 1030, Stanislaus Zepanowski adalah putra Belislaus dan Bogna. Orang tuanya, anggota kaum bangsawan, menunjukkan semangat dan kasih sayang yang besar dalam mengamalkan iman Katolik. Putra mereka sempat belajar di negaranya sendiri, dan melanjutkan studi teologi dan hukum kanon di Paris. Kematian orang tuanya meninggalkan dia dengan warisan yang besar, yang dia berikan kepada orang miskin. Setelah ditahbiskan menjadi imam, Stanislaus melayani gereja Krakow di berbagai jabatan pastoral dan administratif. Setelah kematian pemimpin keuskupan, uskup Lambert Zula, Stanislaus dipilih sebagai penggantinya pada tahun 1071. Ia tidak menginginkan posisi tersebut, namun mematuhi perintah paus Alexander II untuk menerimanya. Setelah melakukan hal ini, ia terbukti menjadi pemberita Injil yang berani. Keberanian ini membawanya ke dalam konflik dengan penguasa Polandia, Raja Boleslaus II, yang terkenal karena gaya hidupnya yang kejam dan bejat. Setelah serangkaian perselisihan mengenai perilakunya yang memalukan dan masalah lainnya, Stanislaus tidak berhasil dalam upayanya untuk mereformasi Raja. Dia mengucilkan penguasa, yang menanggapinya dengan kemarahan yang sangat besar, mengirimkan kaki tangannya untuk membunuh uskup. Ketika mereka terbukti tidak mau atau tidak mampu melakukannya, Boleslaus mengambil tindakan sendiri. Ia menyergap Stanislaus dan membunuhnya dengan pedang selama perayaan Misa. Santo Stanislaus segera dinyatakan sebagai martir, sementara Boleslaus II kehilangan kekuasaannya dan meninggalkan Polandia. Di tahun-tahun berikutnya, Raja yang jatuh itu dikatakan tinggal di sebuah biara, bertobat atas pembunuhan tersebut. Santos Stanislaus, Doakanlah kami, MAP TV Channel.